Tagar 2019 itu artinya mulai pukul 00 tanggal 1 Januari 2019 ganti presiden. Dengan cara apapun, kira-kira itu apa itu maknanya? Anda tidak punya moral yang cukup, Anda punya peradaban rendah. Logika falusi banyak di kampus, Anda lihat Anda terima logika ini, bahwa 1 Januari dalam logika yang bang air dan negara. Saya terima, benar dia, tapi ada konsekuensinya, yaitu, tagar Jokowi 2 periode juga melanggar hukum. Kan dari sekarang sudah diucapin, maksudnya nanti tuh. Sama saja kan. Ini sudah berlaku nih, bahkan bukan 1 Januari. Jokowi 2 periode itu sudah berlaku tagarnya sejak beberapa bulan lalu bahkan. Dan itu juga kalau pakai jalan pikiran. Tapi jalan pikirannya masuk akal nggak? Iyadah, ini makar ini. Yang lakukan ini adalah gerakan pengacau, gerombolan pengacau ke amannya. Iya, gue yang bilang, gue yang bilang itu gerakan pengacu kemana. Apa yang membuat, apa indikasinya Bang Ali? Bagaimana tidak dia mengajarkan kepada rakyat Indonesia tentang sebuah proses demokrasi itu adalah sebuah bencana besar. Iya kan? Saya kan berkali-kali bilang, kalau Anda menyebutkan tagar 2019 ganti presiden itu, artinya pukul 00.01.2019 ganti presiden. Sementara undang-undang itu mengatur tentang pil pres, bukan mengatur tentang ganti presiden. Jadi masalah diksi atau memang absubstansinya? Bukan masalah diksi, bukan masalah narasi. Ini masalah Anda tidak punya tanggung jawab publik dalam mengedukasi rakyat Indonesia. Kita butuh mendidik rakyat Indonesia untuk berdemokrasi. Benturan itulah menurut perintah undang-undang kepada kepolisian negara untuk segera membebarkan. Jadi bukan niat, coba lihat. Dampaknya. Coba lihat pasal 15. Pasal 15, apakah kita punya? Coba lihat pasal 15. Ada, boleh ditampilkan? Iya dong, coba lihat pasal 15. Coba lihat. Iya. Coba lihat. Ini bahan contekan kita nih semua nih. Oke. Pelaksanaan penyampaian pendapat dibuka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan. Gimana sih? Dan menurut Anda itu melancar satu dari klausul tadi? Dalam menurut klausul itu tidak memenuhi ketentuan, harus dibubarkan menurut undang-undang. Saya mau tanya Ali filsafat dan logika Anda mengacar logika falusi banyak di kampus. Anda lihat, Anda terima logika ini? Bahwa 1 Januari dalam logikanya Bang Ali dan negara bahwa... Saya terima, benar dia, tapi ada konsepensinya, yaitu tagar Jokowi 2 periode juga melanggar hukum. Kan dari sekarang sudah diucapin, maksudnya nanti tuh. Sama aja kan? Oke. Kan sudah berlaku nih, bahkan bukan 1 Januari. Jokowi 2 periode itu sudah berlaku tagarnya sejak beberapa bulan lalu bahkan. Dan itu juga kalau pakai jalan pikiran... Iya, tapi jalan pikirannya masuk akal nggak? Memang betul itu? Bukan, justru saya mau uji itu dengan mengucapkan hal yang sebaliknya. Oke. Karena begini, ini ada tagar sukseskan Asian Games 2018. Berarti dari 1 Januari 2018. Ajaib kan? Ya memang, demi sinopsis dari pikiran itu, orang ambil sesuatu yang bisa di-brand. Oke. 2019, ganti presiden. Yaudah. Jadi, kalau kita bilang, yang lakukan sufire siapa? Si tagar lakukan sufire siapa? Si tagar yang mau makar. Menurut Anda itu bahasa marketing saja, marketing politik saja, atau memang secara substansi seperti yang tadi kata? Gimik. Kalau bisa lebih diringkes, lebih bagus lagi tuh. Karena udah... Gimik saja? Oke. Memang betul-betul gimik. Oke. Karena itu tagar fungsinya untuk bermain. Oke. Pemberitahuannya adalah tablik akbar. Pemberitahuannya adalah silaturahmi kader. Pemberitahuannya adalah pengajian. Oke. Isinya adalah tagar 2019 ganti presiden. Di mana yang bisa kita ambil? Jadi ini... Peradaban apa yang bisa kita ambil dari sebuah etika orang di publik seperti itu? Ini artinya Anda melakukan kebohongan publik. Menipu umat. Ustadz jadi jadian, Mubalik jadi jadian, Ustazah jadi jadian. Mau pakai sorban seperti saya. Saya enggak keberatan ini, ente ambil deh. Enggak apa-apa. Gak ada masalah. Enggak bisa dijual. Enggak ada masalah. Tapi jangan ente menipu umat. Jangan menipu publik. Oke. Kalau Anda mau bilang dengan cara-cara, itu yang saya menentang. Makanya saya bilang, Bungkusnya adalah tabli akbar, tapi kirakan politik. Benar. Jangan bawa lagi urusan agama itu dalam urusan. Pak, urusan politik identitas sudah selesai. Urusan politik aliran sudah selesai. Sebelumnya ada. Republik ini tidak boleh lagi ada dominasi-dominasi yang begitu. Oke, kalau melihat logika tadi. Oke, tadi logika tadi. Gini nih gampangnya. Oke. Lepas dari itu semua. Akhirnya gerakan itu dilarang. Jadi logikanya, Dilarang mengganti presiden itu. Oke. Di dalam masyarakat tuh, timbul pikiran itu. Dilarang mengganti presiden. Kenapa itu yang timbul? Karena tidak ada keterangan, mengapa harus dilarang? Oke. Kan itu soalnya kan? Soal tadi ya itu bentrok. Ya, publik menganggap ya bentrok itu hal yang biasa. Diatasi. Bukan disingkirkan pihak yang lain itu. Jadi, itu duduk berkaranya. Oke. Yang menurut Anda paling salah dari logika dan aksi negara ini? Yang pertama karena memang logikanya yang salah, yang dibangun. Atau memang persoalan kebebasan? Pelanggaran kebebasan sebenarnya. Pelanggaran demokrasi itu, Poin paling dasar dari demokrasi adalah pergantian kekuasaan. Itu dalilnya tuh. Bukan perlanjutan kekuasaan. Ya itu. Supaya ada sirkulasi, demi itu kita bikin demokrasi. Kalau tidak ada pergantian kekuasaan, namanya totalitarianism. Jadi dari segi simbol, mengganti presiden, itu memang sah. Dari asal-usul demokrasi itu. Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Pemilu untuk mengganti kekuasaan. Melalui, ya pilih aja siapa yang isu suka itu kan. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan. Value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya, itu hubungannya tuh. Relasi klasiknya memang begini. Penjelasan Bung Roky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf E itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Tetapi turunnya itu, ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di depan publik. Namanya Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Oke. Oke. Itulah yang diatur tadi Pasal 6, Pasal 15, tentang setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, maka polisi diperintahkan oleh Undang-Undang memberikan kewenangan, dan membubarkan. Oke. Kalau apa? Keamanannya terganggu. Oke. Tidak menghormati hak-hak orang lain. Adanya benturan dan lain-lain. Itulah yang menurut saya, Bung Roky ini adalah tanggung jawab kita memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia. Sekarang saya terangkan komplikasinya. Undang-Undang itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Itu poinnya tuh. Karena itu, aturannya dimaksudkan untuk melindungi hak mengucapkan pendapat itu. Bukan istirahat tadi, Undang-Undang di bawahnya itu justru membatalkan hak itu. Jadi, tidak begitu cara membaca Undang-Undang. Justru dimaksudkan, keterangan detail itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Oke. Jadi, kalau dengan Undang-Undang itu haknya justru dibatalkan, diusir malahan, itu artinya penjelasan ini tidak fit and proper dengan dasarnya. Baik. Kenapa begitu? Karena cara berpikir kebebasan itu begini. Saya hanya minta izin terhadap sesuatu yang dilarang. Itu dalilnya. Kalian pertanyaannya, menyatakan pendapat dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Karena itu saya nggak perlu minta izin. Kalau turunan-turunannya? Tadi mengakibatkan orang-orang atau mengakibatkan dapak-dapak seperti ini, jelaskan? Kurunan itu dimaksudkan untuk melindungi yang di atas. Supaya kalimat saya tidak dipotong orang. Supaya ekspresi saya terjaga. Tidak dipersekusi oleh orang. Jadi, yang mesti diamankan siapa? Ya, orang ini. Supaya kebebasan saya tetap tersalur. Oke. Jadi, jangan dibalik bahwa ini membatalkan paradigma-nya. Itu kita... selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.